Bisa aja Prabowo disini menerima hasil dari kesepakatan deklarasi dari Koalisi Merah Putih yang dikatakan permanen. Tapi apakah deklarasi ini bisa bertahan secara permanen ataukah nanti akan bubar di tengah jalannya? Kita akan bertanya langsung, karena pagi hari ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang dengan Chandra Tirita Wijaya, anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional. Selamat pagi Mas Chandra. Dan juga Ibu Siti Zuhroh, peneliti dan juga pengamat politik dari LIPI. Selamat pagi Ibu Siti. Selamat pagi Mas. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami di Indonesia Morning Show. Ini kan memang topik yang menjadi perbincangan dari banyak pihak, karena kemarin saja kita baru mengetahui ada tujuh partai di sini yang menandatangani nota kesepakatan, tapi ada juga satu hal yang menarik. Ternyata dari tujuh itu ada satu partai yang tidak dihadiri oleh ketua umumnya, yaitu Partai Demokrat. Tapi kita akan beralih dulu untuk berbincang-bincang dengan PAN, karena Mas Chandra sudah hadir di sini. Jadi sebenarnya apa sih yang ditawarkan dengan koalisi permanen ini? Jadi sebelumnya tidak dikatakan permanen gitu koalisinya? Ya, ini kan memantapkan yang sebelumnya. Dalam pilpres kan, dalam undang-undang diharuskan 20% dan 25% ternyata besar yang mendukung Pak Prabowo dan Pak Hatta. Nah, untuk detilnya makanya kita bikin namanya koalisi permanen, koalisi merah putih. Tapi payungnya sementara ini kita menjaga empat pilar yang ada dan juga untuk efektif dan efisiennya pemerintahan yang akan datang. Apa kiranya yang menjadi dasar diadakannya kesepakatan tersebut sehingga menjadikan koalisi permanen? Apakah dari kubunya Prabowo-Hatta ini justru merasa yakin dengan hasil nanti yang akan diumumkan oleh KPU untuk memenangkan, sehingga akhirnya ingin memantapkan posisi baik di pemerintahan dan juga parlemen? Atau justru karena ragu akan kemenangan sehingga daripada tidak bisa berhasil di pemerintahan ya sudah kuatin di parlemen aja? Kita sangat yakin ya, akan menang tanggal 22 Juli makanya dibikin koalisi permanen supaya tidak ada permasalahan ketika memerintah nanti. Karena kita sudah punya pengalaman ketika zamannya Pak SBY membuat koalisi, di mana di tengah jalan masih banyak keriak-keriak dan kita harapkan di sini dituntaskan aturan main ketika mengambilkan keputusan dan lain-lainnya itu bisa. Dan ini adalah esersis ya, ini terus kita kembangkan supaya di masa-masa mendatang yang namanya koalisi atau partai-partai itu akan menjadi lebih sedikit. Dasarnya Mas Yandra tadi mengatakan bahwa yakin bahwa nanti KPU akan mengumumkan bahwa kubu nomor satulah yang akan menjadi pemimpin Indonesia selama lima tahun ke depan. Ya kita yakin dan kita tunggu KPU. Sementara ini Rilkon kita masih menyatakan bahwa kita punya keyakinan bahwa kita menang. Karena saya juga mendapatkan informasi nih kalau dari kubu yang seberang Ibu Siti bahwa PDP hari ini mau mendeklare hasil dari C1-nya mereka karena data yang sampai kemarin sudah lebih dari 90 persen. Kira-kira apa sih ini yang akan diumumkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah kalau menurut Ibu Siti sendiri bagaimana tanggapan Ibu mengenai koalisi permanen ini? Apakah memang koalisi sungguhan yang akan bertahan terus lima tahun ke depan atau cenderung bisa akan bubar tanggapan Ibu? Ya melihat nuansanya memang semangat gitu ya. Dan politik itu selalu dinamis dan menunjukkan semangat tadi itu ya. Semangat 45. Giro. Menurut saya positif saja. Tapi kan gitu ya bahwa koalisi ini akan permanen sungguh-sungguh permanen atau tidak itu akan diuji melalui katakan ketika tanggal 22 nanti ternyata katakan tidak gitu ya. Katakan tidak dulu endingnya harus iya gitu ya. Tidak ternyata Prabowo-Hatta tidak memenangkan Pilpres. Ini baru ujian. Permanen tadi itu hanya kosa kata pemanis saja atau kosa kata yang akan sungguh-sungguh ini menyemangati untuk bukan sumbu pendek hanya lima tahun ke depan tapi sudah berpikir untuk pemilu 2019 bahkan ke depannya lagi. Kalau itu halnya menurut saya ini adalah embryo yang positif bahwa sejak awal, sejak dini gitu sudah dimulai dibangun satu koalisi yang lebih terformat. Ini positif sekali menurut saya. Kalau itu semangatnya. Tapi lagi-lagi politik. Biasanya kalau tidak diberikan flavor kekuasaan itu sudah mulai ini. Labil, labil. Sudah mulai surut gitu ya. Semangatnya itu surut. Karena selalu politik itu siapa mendapat apa gitu ya. siapa duduk di mana kan gitu. Karena orientasi pada kekuasaan itu sudah tidak bisa dibisahkan sama sekali ya dari politik dan menurut saya kalau ada partai politik yang mengatakan atau koalisi yang mengatakan ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan bagi-bagi kursi itu bohong besar. Karena tidak mungkin mereka berkoalisi tanpa memperhitungkan itu. Oke, bagaimana pernyataan dari Joko Widodo gitu yang membuka peluang atau kesempatan termasuk dari partai oposisi di sini gitu untuk bisa masuk ke dalam pemerintahan. Menurut Ibu, apakah itu juga tidak menjadikan satu celah baru gitu yang akhirnya bisa membuyarkan atau membubarkan koalisi permanen ini? Iya, ini lagi-lagi merupakan satu cerminan yang sangat konkret bahwa partai politik kita di Indonesia ini tidak dibangun sebagai pilar demokrasi. Kalau pilar yang sungguh-sungguh demokrasi ya menjadi pilar yang utama untuk menggerakkan proses demokratisasi menurut saya justru partai politik ini jelas platformnya apa, ideologinya apa. Dia bisa bekerja sama dengan yang se-ideologi, se-platform gitu ya sevisi misi dan konstitusi itu ya matching tidak asal seperti selama ini selalunya cenderung spontan, cenderung dipaksakan habis itu bergulat sendiri di dalam satu koalisi dan setelah itu ya kinerja pemerintah lalu tidak maksimal dan sebagainya saling klaim bahwa DPR tidak bisa mengawasi jadi mekanisme check and balance tidak jalan nah menurut saya memang kalau nawaitunya sejak awal ini koalisi ramping, koalisi efektif dan sebagainya ya sudah bergerak di situ tidak lalu welcoming, monggo silahkan masuk gitu kita dibantu dong gitu menurut saya nggak jelas seperti itu ya politik kita harus jelas ke depan, harus terukur baik, nah kalau tadi menurut Chandra itu adalah apabila memang dan masih diyakin nih bahwa Prabowo akan menang nanti tanggal 22 Juli tapi seandainya kalau ternyata Prabowo kalah apakah koalisi ini akan terus bertahan? ya kita harapkan koalisi ini bertahan kenapa? tadi juga Bu Siti udah bagus ngasih klunya bayangin ada satu capres kita gak sebut namanya bahwa mereka koalisi ramping, tidak ada bagi-bagi kursi tapi kenyataan sekarang mulai kelihatan bentuknya ayo kami boleh menerima, silahkan bantu kami nah inilah bahwa kemunafikan itu kan gampang sekali ya terjadi ketika sudah nah ini disini juga ada pengkhianatan atau kemunafikan dari kalau misalnya kalah kemudian meloncat ke segala macam itu juga perlu ditegarai dan yakinlah masyarakat akan menghukum untuk partai kalau yang selalu pelinpan-pelinpan kalau menurut Bu Siti apakah yang dicatakan oleh Mas Chandra tadi memang benar itu merupakan satu pengkhianatan dari sebuah partai ataukah ini justru ada satu kubu dari kubu lawan tentunya yang justru malah membuka kesempatan untuk merangkul tokoh-tokoh terbaik walaupun dari tokoh oposisi gitu untuk bisa memang mengawal negara ini selama lima tahun ke depan untuk arah yang lebih baik ada beberapa catatan menurut saya yang harus menjadi landasan pertama seorang pemimpin ya nantinya itu harus punya konsistensi jadi ngomong dari A sampai Z itu ya memang runtun seperti itu tidak berubah-ubah dari waktu ke waktu karena dia itu pemimpin RI 1 dan RI 2 nantinya ya tapi RI 1 perannya sangat luar biasa dia adalah role model, dia adalah panutan gitu ya yang tentunya kita harapkan memang firm dalam berkata, bersikap ya yang karena publik ini akan menggantungkan diri pada seorang sosok pemimpin nasional kita apalagi di era otonomi daerah ini daerah-daerah akan merefer kepada pimpinan nomor 1 ini oleh karena itu kalau memang sejak awal kita sangat menghormati dan saya justru mendorong agar ada koalisi yang betul-betul efektif ramping, solid gitu ya berbasis kinerja yang memperhatikan karena ini pemilu presiden langsung artinya adalah ini demokrasi partisipatoris gitu oleh karena itu memang pertanggung jawaban langsung sebenarnya kepada rakyat bukan kepada DPR RI gitu dalam konteks itu mestinya tidak perlu ragu siapapun yang memenangkan kalau memang nantinya semua kebijakan itu program itu berpihak gitu ya punya empati kepada rakyat dan ini adalah program rakyat menurut saya kan dijalankan jadi itu yang membuat kita respect bicara tadi mengenai rakyat yang juga Ibu menyinggung DPR saya jadi teringat dengan yang baru disahkannya ada undang-undang MD3 ini apakah justru dengan kesepakatan yang baru saja di tanda tangan nih itu bukan sebagai salah satu upaya atau strategi untuk menghambat apabila nih kubunya Jokowi JK yang justru malah menang di parlemen ini satu contoh apa yang disampaikan oleh Pak Chandra tadi ini koalisi besar sejak awal nawaitunya besar koalisi besar yang sudah mengetahui bahwa tanpa bersama tidak bisa kan gitu menurut keyakinannya kalau sudah seperti itu ya silahkan berarti melibatkan banyak kader-kader partai yang dari partai 7 partai itu yang jumlahnya juga hampir 3 perempat ya ini resiko tersendiri kalau tidak punya leadership kan itu nah sekarang koalisi besar itu ingin menguji nyali melalui deklarasi koalisi permanen dengan begitu dia memberikan efek gentar dalam politik selalu seperti itu ada political deterrence gitu ya politik mengagak-ngagakin lawan seperti apa betul gentar ternyata begitu MD3 bisa langsung ini goal gitu ya dengan suara yang ternyata banyak 300 berapa suara ya dimiliki itu terjadi berarti efek gentar itu yang membuat Pak Jokowi sudah mulai berubah lagi gitu silahkan welcome jadi dengan disahkan undang-undang MD3 ini memungkinkan partai yang bukan pemenang dari pilih kemarin untuk bisa memegang jabatan sebagai ketua DPR dan komisi-komisi juga betul dan juga komisi-komisi tapi ini juga yang dipertanyakan oleh banyak pihak ini justru cenderung akan terjadi politik transaksional tanggapan dari ibu bagaimana itu bu? ini memang partai politik maaf tidak bisa dilepaskan dari selalu ya nuansanya yang saya katakan tadi itu orientasi kekuasaan siapa mendapatkan apa baik di koalisi ini pemerintahan maupun koalisi yang paralel di parlemen jadi apa yang disampaikan Pak Chandra itu menginsyaratkan pada publik sebetulnya inginnya membangun koalisi yang paralel yaitu koalisi di pemerintahan dan koalisi yang ada di parlemen sehingga betul-betul efektif apa yang sudah dijadikan kebijakan oleh pemerintah didukung penuh oleh koalisi di parlemen jadi itu yang ingin dihadirkan yang ternyata tidak hadir untuk periode sekarang ini yang dimana koalisinya itu sering tidak solid saling menyerang dan sebagainya dan itu yang tidak ingin dilakukan dan kita juga mencatat hal yang sangat penting dalam membentuk koalisi yaitu mereka yang berkoalisi itu sudah dilibatkan sejak awal untuk berkeringat bersama mesin partai disuruh jalan dipanaskan dan diefektifkan ini yang mungkin tidak terjadi di pemilu 2009 yang lalu yang bisa menelikung di tengah jalan dan sebagainya akhirnya mereka lebih transaksional ya idealnya namanya koalisi permanen tentu diharapkan solid tapi kalau ternyata Dewi Fortuna tidak berpihak kepada kubu Anda Mas Chandra, Prabowo dan juga Hatta Rajasa apakah PAN disini sebagai memang partai pendukung dari koalisi merah putih yang permanen ini akan tetap memutuskan untuk menjadi oposisi atau mungkin juga akan menerima kenapa? ini adalah pembelajaran ini juga adalah proses yang kita lakukan menjadi apakah itu di pemerintahan atau tidak di pemerintahan dalam membangun negara ini ini sama-sama dapat pahalanya dan sama-sama bagus tidak mesti menjadi di pemerintahan itu bisa berbuat banyak ketika di luar juga bisa berbuat banyak karena kenapa? bisa mengkritisi jalannya pemerintahan yang menurut kita tidak baik gitu kan nah ini juga tidak persoalan nah kita harapkan dengan adanya penanda tanganan koalisi permanen kemarin itu bisa langgeng apakah kita akan menang atau kita akan kalah itu menjadikan sesuatu kesulitan dan cikal bakal seperti embryo kata Ibu Siti Suruh kepada Indonesia yang lebih baik wah ini luar biasa jarang-jarang nih ketemu politisi yang seperti ini Ibu Siti biasanya kan tadi seperti Ibu bilang ini adalah biasanya adalah tergantung kepentingan, kekuasaan siapa ditawari apa, siapakah mendapat apa tapi kalau PAN ini berani untuk mendeklare untuk menjadi terus partai oposisi dan tetap akan bisa berkiprah dengan mengawal pemerintahan walaupun tidak bisa menjadi bagian di dalamnya ini akan menjadi satu sejarah baru sejarah yang akan besar jadi gak pengalaman ada ya kita lihat Gerindra yang oposisi konsisten jadi besar jadi kalau ada partai yang mensla-mensla kita apa, rakyat kita udah pintar lah akan menghukum dia 5 tahun lagi kalau dia hanya sekedar kata Ibu kami akan catat PAN ini akan menjadi partai yang tidak mensla-mensla akan konsisten dengan apa yang sudah disebutkannya begitu ya Ibu terakhir pertanyaan untuk Ibu Siti adalah mengenai dari 7 partai politik yang pendukung koalisi merah putih ini dari 6 diantaranya hanya satu yang justru ketemu tidak diserti saya tadi di awal sempat mengatakan yaitu partai demokrat tidak dihadir oleh ketua DPD-nya Syarif Hasan-nya juga tidak ada ketua DPP-nya tapi diwakili oleh ketua DPD dari DKI Jakarta Nahrowi Ramli tanggapan Ibu apakah demokrat disini sudah melihat ada perubahan peta politik sehingga akhirnya bukan figur terpentingnya dari partai tersebut yang akhirnya menghadiri boleh dikatakan acara yang luar biasa pentingnya iya jadi dalam politik akan diterjemahkan seperti itu bahwa selama menguntungkan dia akan mengedepan gitu ya tapi sejak awal kita memahami politiknya demokrat ini gak jelas sejak awal dan ini juga penyakitnya ada di karena rangkap jabatan jadi dual rule seperti itu yang harus diakhiri ke depan jadi kalau sudah menjadi ketua umum partai silahkan untuk tidak menjadi pejabat publik atau memilih pejabat publik tinggalkan ketua umumnya itu nah ini yang harus dimulai ada satu partai yang sudah memulai ya diantara 10 partai yang masuk di parlemen itu adalah PKS kita suka tak suka harus mengatakan itu PKS sudah memulai itu tapi partai-partai lain tidak oleh karena itu kita kembalikan ke depan itu memang kita harus menata ulang ya partai politik kita wajib hukumnya untuk mereformasi diri supaya menimbulkan trust ya percaya masyarakat publik kepada partai saat ini kepercayaan kita kepada partai itu minim sekali dan ini bahaya menurut saya karena partai ini menjadi rumah demokrasi menjadi rumah kader yang ke depan memang dia harus menyediakan ini ya calon-calon pemimpin yang handal itu nah ini yang harus disadari sejak awal oleh partai politik agar merekrut kader-kader yang memang betul-betul bagus dibekali yang memang qualified gitu ya sustansinya dan sebagainya jadi ketika dia memimpin tidak perlu ada kontroversi lagi kita tidak ingin lagi menyaksikan satu pilpres dimana calon-calonnya dikulitin hanya karena hal-hal yang tidak perlu lagi benar seperti belakangan ini malah itu yang kita lihat berbagai pemandangan hari-hari di media televisi media sosial semuanya seperti itu mari kita dorong semuanya ayo agar partai lebih bagus merekrut dan media media juga harus dapat pembelajaran di situ iya bagaimana kita terbelah media media mustinya fair harus objektif anda katakan netral memang menonton media yang netral ada media kami gitu oke dan juga kami berharap PAN ini juga yang dulu dikatakan sebagai partai reformasi seperti ibu memang benar-benar sesuai dengan ukuahnya dia akan terus berjalan di situ ya dan apa yang tadi Candra sudah katakan untuk memang PAN ya siap gitu loh untuk menjadi partai yang oposisi tetap bisa berkontribusi kepada bangsa ini walaupun tidak duduk di dalam pemerintahan dan sebelumnya sudah ada buktinya juga sama terhormatnya ketika partai kadernya apa partai itu bisa berkuasa atau bisa menjadi oposisi tinggal bagaimana pembuktiannya setelah 22 Juli nanti terima kasih Candra dan juga Ibu Siti selanjutnya kami memiliki informasi kemarin